Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kembali lagi bersama saya Milah Kamilan dari rumah Kue Milah Dalam acara Cooking Time Nah Alhamdulillah hari ini saya tanya ke dirian loh Ditemani oleh bintang tamu kita yang spesial Ya apalagi kalau bukan Teng Nenden Ya inilah bintang tamu kita Teng Nenden dari mana nih? Saya aslinya Garut tapi sekarang di Bandung Ya lah di Bandung Udah berapa lama di Bandung? Baru setengah tahun Setengah tahun ya Tapi dulu lama di Bandung Kuliahnya di Bandung sama Teng Nenden Ini kebetulan adik kelas saya nih Masya Allah ketemu lagi di Bandung Bisnisnya apa nih Teh? Nah sekarang kalau bisnis saya Salah satunya adalah Cooking Namanya Peace Cookies Oke kenapa ini Bisnisnya Peace Cookies aja atau ada bisnis sampingan lainnya? Sebetulnya banyak sih bisnisnya Ada buku kemudian ada cookies Ada t-shirt dan banyak macamnya Ini salah satunya aja Ini salah satunya Alasannya kenapa nih mengambil bisnisnya? Sebetulnya Peace Cookies ini adalah salah satu unit bisnis Dari lembaga yang namanya Peace Generation Peace Generation itu adalah Sosio Entrepreneur yang dimana mereka punya banyak lembaga atau unit bisnis Yang hasil dari keuntungannya untuk mengkampanyekan perdamaian dan memberikan pendidikan perdamaian di sekolah-sekolah di Indonesia dan di luar buku Wow luar biasa Ini seperti apa nih kalau misalkan untuk pembeliannya ini ada buku-buku juga Ini semuanya stand and land yang buat Jadi Peace Generation itu adalah punya modul namanya 12 mulai dasar perdamaian Ini buku ini yang kita terapkan di sekolah-sekolah Nah dari hasil Peace Cookies ini 10%nya adalah untuk support program ini sehingga bisa subsidi silang untuk sekolah-sekolah yang tidak mampu Nah untuk pembeliannya setiap yang beli Peace Cookies Minimal 4 toples, 1 paket PKG-nya kayak gini Nah nanti akan dapat hadiah notebook seperti ini Wow Ya ini ini Nah ini adalah seri-seri tokoh perdamaian Yang ini adalah Nelson Mandela Kemudian kalau yang ini Irvan Amali, co-founder dari Peace Generation Oke Dan masih ada lagi bisa pilih Kalau ini buku modulnya yang diaplikasikan di sekolah Jadi setiap pembelian berapa? 4 toples minimal Jenis-jenis cookiesnya apa aja nih? Nah jenis cookiesnya itu ada 12 macam Ya ada banyak banget lah pokoknya salah 2 yang saya bawa ini adalah ada sestengol dan blueberry Ada juga salju pelangi Salju pelangi ini best seller dari kita Karena punya filosofi karena salju pelangi Jadi seperti kue salju cuma dia warna-warni Ini filosofinya adalah merayakan perbedaan Bineka Tugau Ika gitu Walaupun berbeda-beda tetap satu jua Oh iya Keren Kenapa nih tete mengambil bisnis cookies seperti ini? Karena kebetulan background pendidikan saya dari SMK sampai saya kuliah adalah kuliner Tata bunga Jadi dulu saya SMK-nya Pestri Kemudian kuliahnya di UP di sini juga Pestri Wah sama Pestri juga Iya Pestri kemudian saya gabung di Peace Generation Dan saya berpikir bahwa skill saya harus useful, skill saya harus bermanfaat Jadi saya ambil, oke saya ambil inisiatif, saya bikin usaha peace cookies dan 10% dari penghasilannya saya donasikan ke Peace Generation Wow keren, ini berapa lama nih? Ini berdiri saya pertama waktu itu bulan Juli Ramadhan juga tahun 2014 di Jakarta 2014 di Jakarta? Oh dari Garut ke Jakarta terus ke Bandung lagi gitu ya? Terus ke Bandung lagi Berapa lama kalau di Jakarta tuh? Kemarin itu saya sempat di Jakarta 3 tahun jadi balik lagi ke sini ya udah setengah tahun saya di Bandung Selain kegiatan ini, apa saja kegiatan pengendian sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari, saya di Peace Generation sebagai konsultan dari trainer Kemudian saya juga aktif di inisiatif O-Chain Saya adalah, saya adalah, saya ini, kepala sekolah dari sekolah rekonsiliasi Apa tuh sekolah? Sekolah rekonsiliasi itu adalah sekolah untuk transformasi diri Bagaimana orang-orang bisa belajar, bagaimana kita bisa menemukan inner peace Kemudian bisa berekonsiliasi dengan konflik-konflik yang kita miliki Kemudian setelah itu kita bisa berkontribusi untuk baksa ini Wow keren, ini udah sampai mana nih? Saya lihat ya kalau di FB nyatanya, wah jalan ke mana, lagi di mana, lagi di luar lagi, Masya Allah Ini boleh cerita nih? Ya boleh, saya cerita sedikit Jadi Peace Cookies ini juga memang pemasarannya sebetulnya tidak hanya di Indonesia Terakhir saya dapat customer dari Afganistan Wow Iya, jadi, tapi saya masih berpikir bagaimana mengirimnya Nah, sejauh ini saya sudah mungkin ada sekitar 15 negara yang saya kunjungi Dan itu juga dalam rangka mempromokan semuanya, salah satunya Peace Cookies, gitu Ya, saya lama di Australia, kemudian di India juga lama, dan di beberapa negara, gitu Ini adik kebanggaan saya yang luar biasa, semuanya sukses selalu ya Nah, teman-teman masih penasaran kan dengan Peace Cookies ini, nanti di segmen kedua kita akan ada untuk prakteknya langsung Ini TNN udah pake-pake Iya, udah pake-pake Nanti, ini kita akan bikin apa nih di segmen kedua? Hari ini kita akan bikin blueberry cookie yang kayak gini Nah, ini filosofinya adalah kenapa ada noda hitam di tengah, kemudian di pinggirnya putih Filosofinya adalah setiap manusia punya sisi gelap, tapi di samping sisi gelap itu manusia juga punya sisi putih Jadi kita bisa respect setiap orang yang punya kekurangan dan kelebihan, gitu Jadi kita juga harus bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan Iya, betul Karena kita juga sama, ada kekurangan dan kelebihannya, Masya Allah Nah, kalau ini bahan-bahan yang akan kita gunakan beragam ya? Nah, tapi tunggu dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini